Tiap hari, adik diri, matang umur terus maju Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk materi pengoperasian mesin CNC head mill Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara men-setting titik mal benda kerja Untuk titik mal yang berlokasi di portal, di pojok Dengan alat bantu yang kita sebut dengan nama sentropik Jadi dengan alat sentropik ini nanti kita akan menentukan lokasi titik 0 yang akan kita menentukan Pertama-tama, kita memasang alat ini pada bagian fiddle Jadi kita menggunakan perintah tool clamp Jadi pada mesin head mills ini tool clampnya kita aktifkan dengan mode job dan K11 Maka penjepit arbor siap untuk kita letakkan arbor ini Kemudian kita tekan K11 Maka sentropik dan arbor sudah terpasang dengan baik pada spindle Langkah berikutnya adalah kita memutar spindle dengan kecepatan yang sesuai Sentropik ini tidak boleh diputar dengan RPM yang terlalu tinggi Maksimal hanya 500 RPM Akan lebih baik jika di bawah 500 RPM Maka saya akan menggunakan perintah MPA Kemudian saya ketik S300 Arah putarannya M3 Kita bisa melihat bahwa sentropik berputar cukup pelan Tetapi cukup untuk kita gunakan nanti sebagai indikator untuk setting DT0 benar kerja Kita akan menyentuhkan ujung sentropik ke bidang-bidang benar kerja sesuai dengan arah sumbu Sentropik hanya diperbolehkan digunakan untuk setting di sumbu X dan Y Ketika kita setting ke arah sumbu X Maka arah sumbu adalah ke kanan dan ke kiri Maka bidang yang kita sentuhkan adalah bidang di sebelah kiri Kita akan menggerakkan sentropik ke bidang di sebelah kiri untuk setting sumbu X Dan nanti ketika kita setting di sumbu Y Arah depan dan belakang Bidang yang kita gunakan bisa bidang di bagian depan atau bagian belakang Kita akan menggerakkan dengan mode job Kemudian kita arahkan ke X Kemudian Z kita turunkan Y kita sesuaikan Setelah dekat supaya gerakan sumbu tidak terlalu cepat Kita batasi dengan mode var Dengan angka Ada tiga varian angka disini Maaf ada empat Ada satu Ada sepuluh Seratus Dan seribu Semakin besar angkanya Maka gerakan sumbunya Selisihnya akan semakin besar Misalnya Saya tekan Menjadi angka Seribu Maka setiap kali saya menekan tombol satu kali Segerakan pergeseran sumbu adalah satu mili Untuk semua sumbu Baik di sumbu X, Y, maupun Z Kita posisikan Ketika masih jauh Kita diperbolehkan pakai angka yang seribu Tapi ketika sudah dekat Maka kita kurangi Menjadi angka yang lebih kecil Kita jadikan 100 Kemudian kita lihat Sentropik kita Dengan menekan tombol ke arahnya Sesuai Sampai putaran sentropik menjadi tenang Dan satu center Seperti ini Maka lokasi ini akan kita kunci Sebagai titik 0 Benda kerja Di arah sumbu X Langkah berikutnya adalah Kita tekan menu Kemudian kita tekan Parameter Dan Zero offset Pada Zero offset Kita melihat Ada tiga sumbu di bawah D54 Titik 0 kita akan kita simpan di D54 Untuk sumbu X Kita arahkan ke sumbu X Sebelum kita determine Kita harus memasukkan informasi sentropik dahulu Sentropik ini Mempunyai diameter 10 mili Maka kita gunakan panang ke atas Tool correction Radiusnya kita ganti angka 5 Karena 10 mili Diameternya Dan jari-jarinya adalah 5 Kemudian kita kembali ke zero offset Sumbu X nya bisa kita determine T1 kita oke Kemudian Karena posisi sentropik ada di sebelah kiri bidang Titik 0 yang kita gunakan adalah di garis bidang Maka Ada penambahan jarak sebesar radius Maka pada bagian radius Kita ganti tanda positif Dengan menekan tombol pada kursor bagian tengah Di sini ada tanda positif Ada pilihan lain yaitu negatif Atau none Ya kita pilih tanda positif Karena bidang yang disentuh oleh sentropik ada di sebelah kanan sumbu Baru kita Calculate Kemudian kita OK Ini untuk setting sumbu X Kita masuk ke menu monitor Monitor default Kita gerakkan ke atas Sekarang kita setting untuk sumbu Y Y Maka sentropik kita Guliangkan terlebih dahulu Kita akan menuju ke bidang untuk setting sumbu Y Dan Sudah cat kita pakai par Angkanya 100 Masih jauh par nya ditambah Sekarang kita kurangi Kita jadikan angka 100 Sekarang kita kurangi Sekarang kita lihat Indikator pada sentropik Putarannya tenang Di sini kita akan kunci Pada Zero offset Set Di arah sumbu Y Kita ketermain T1 OK Sama dengan ketika kita setting di sumbu X Pada bagian radius kita jadikan tanda positif Kemudian calculate Dan kita OK Kita keluar dari menu zero offset Kita dibatkan ke atas Kita acak posisinya Setelah kita setting titik nol Bagian terpenting Adalah pengecekan Lokasi titik nol yang kita tentukan Tadi saya sampaikan bahwa titik nol berada di posisi corner Atau di pojok Maka saya akan panggil G54 Seharusnya Ujung alat potong akan bergerak ke pojok benda kerja Perintahnya adalah M Kemudian MDA Kita ketik G90 G54 Kemudian G0 Kemudian X0 Y0 Maksud dari baris program ini adalah Menggunakan metode pengukuran absolut Menuju ke alamat D54 Dengan gerakan lurus cepat Ke koordinat X0 dan Y0 Diakhiri dengan input Dan dieksekusi dengan Heckel start Ketika Ujung alat potong sudah berada di posisi yang kita kehendaki Maka setting titik nol Sudah selesai untuk X dan Y Nanti kita akan lanjutkan untuk setting titik nol di sungguh Z PEMBICARA 1 Ketika PEMBICARA 2 Ketika